Intro Selamat datang di Huawei Connect Indonesia 2020. Bersama saya Victor Lapian, CTO dari Asia Pacific Data Communication Enterprise Business Group dari Huawei. Di section ini saya mau sharing tentang how to accelerate digital transformation in Wi-Fi 6 era. Dalam transformasi digital dari enterprise perusahaan, Wi-Fi merupakan fondasi yang sangat penting pada IT Construction. Hanya 16% enterprise yang sukses dalam transformasi digital berdasarkan report dari Forbes. Dan 44% leader dari bisnis, leader dari perusahaan, percaya kekurangan digital skill dari karyawannya adalah key obstacle dari transformasi digital. Bagaimana dengan enterprise yang sukses dalam transformasi digital mereka? Hampir semua dari mereka mengaplikasikan learning organization, meningkatkan digital skill dari setiap karyawannya. Efficient collaboration, untuk komunikasi yang cepat dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dan yang terakhir, faster time to market, adaptasi dengan kebutuhan market yang sangat tanggap dan cepat dan tepat. Network atau jaringan adalah fondasi dari semua inisiatif tersebut. dipercaya bahwa jaringan all wireless bersama IoT dan menggunakan AI system di semua inovasi yang mereka jalankan merupakan kunci sukses dari transformasi digital perusahaan. Di slide ini kita bisa melihat semua aplikasi-aplikasi baru pendukung transformasi digital dari perusahaan. Tiga hal yang diperlukan untuk mendukung aplikasi-aplikasi ini dari sisi network perspektif. Yang pertama, high capacity, massive connection, dan low latency. Wi-Fi 6 memecahkan masalah daripada Wi-Fi 5 sebelumnya pada roaming, latency, dan continuous networking pada aplikasi-aplikasi tradisional yang menggunakan Wi-Fi. Selain itu, Wi-Fi 6 mendukung semua requirement yang dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi baru pendukung transformasi digital. Sekarang saya mau memberikan beberapa ilustrasi tentang bagaimana Huawei Wi-Fi 6 mentransform enterprise dan juga mere-define benchmark dari industri Wi-Fi saat ini. Mulai dari bagaimana Wi-Fi 6 mentransform workspace atau ruangan kerja atau office area, open office area, 4K desktop video conference, VDI collaborative drawing, dan office service lainnya terus berkembang semakin canggih saat ini. Sayangnya, Wi-Fi 5 tak dapat menangani kebutuhan bandwidth, kebutuhan latency, dan banyaknya koneksi ke jaringan di saat yang bersamaan. Wi-Fi 6, Huawei Wi-Fi 6 mendukung 10 gigabit per second bandwidth dan latency di bawah 10 mili second. Semua requirement baru dari open office area tersebut dapat dipenuhi dengan Wi-Fi 6. Kemudian kita menuju ke mobile office area. Di mobile office area, user yang mobile menggunakan tablet, smartphone saat melakukan konferensi panggilan audio atau video. Saat user tersebut berpindah, roaming latency bisa mencapai 50 mili second. Hasilnya, konferensi yang sedang berjalan terganggu, kualitasnya bisa saja putus dan tak ada sinkronisasi antara audio dan video. Selain itu, Wi-Fi 5 lebih riskan dengan area blind spot. Contohnya, dekat dengan jendela. Saat user berada di area ini, video akan mudah sekali terputus. Dengan Wi-Fi 6, Huawei Smart Radio mendukung latency yang sangat rendah dan menjamin kontinuitas layanan tanpa gangguan saat roaming terjadi. Smart antena dari Huawei akan mengikuti kemana user bergerak atau berpindah. Hasilnya, coverage area akan lebih besar 20% menjamin blind spot free coverage tanpa adanya gangguan layanan Wi-Fi. Sekarang kita menuju ke Intelligent Conference Room atau ruangan conference yang pintar. Selamat datang di Intelligent Conference Room. Ruangan seperti ini akan mendeteksi pergerakan dari user. Mengatur lampu penerangan, air conditioning, layar TV, dan proyektor sampai sistem telepresence. Wi-Fi dan IoT mengautomisasi semua sistem tersebut sampai ruangan siap digunakan untuk meeting. Limitasi Wi-Fi 5 untuk menyediakan bandwidth dan latency yang cukup tak mampu untuk mendukung layanan office seperti interaksi tiga layar dalam ruangan konferensi. Wi-Fi 6 Air Engine 100 Mbps per user dengan latency di bawah 10 ms menjamin tak adanya frame freezing saat interaksi tiga layar. Pada jaringan Wi-Fi 5, bandwidth tak dapat mendukung koneksi banyak kendaraan. Sekarang kita lihat bagaimana Wi-Fi 6 men-transform production area ataupun manufacture area. Mulai dari Intelligent Production Line. Pada jaringan Wi-Fi 5, bandwidth tak dapat mendukung koneksi banyak kendaraan atau mobil produksi yang menjalani vision quality detection secara bersamaan. Huawei Wi-Fi 6 mendukung performa dua kali lebih tinggi dari rata-rata industri Wi-Fi 6. Dengan ini dapat mendukung deteksi multiple kendaraan secara bersamaan dari multiple industrial vision camera dan meningkatkan efisiensi deteksi kualitas dari produk kendaraan tersebut. Instalasi software pada kendaraan. Dengan Wi-Fi 5, produksi rata-rata hanya bisa menginstall 14 kendaraan dalam 30 menit. Dengan Huawei Wi-Fi 6, mereka dapat melakukannya hanya dalam 4 menit. Dengan Wi-Fi 5, rata-rata paket loss sekitar 0,4%. Sekarang kita lihat tentang unmanned warehouse atau otomasi pada warehouse. Dengan Wi-Fi 5, rata-rata paket loss sekitar 0,4%. Saat roaming, automated guided vehicles terganggu mengakibatkan efisiensi yang sangat rendah. Dengan Huawei Wi-Fi 6, smart radio roaming 0 paket loss menjamin AGV akan bekerja dengan lancar dan efisien sesuai dengan tujuannya mengautomasi daripada warehouse tersebut. Ruangan training berbasis AR. AR-based augmented reality training. Wi-Fi 5 kurang dapat mendukung AR-assisted training untuk banyak user. Dengan Wi-Fi 6, tak ada masalah untuk mendukung AR-assisted training dengan 20 user. Setiap user dijamin mendapatkan bandwidth lebih dari 60 Mbps dan latensi di bawah 10 ms. Sekarang kita lihat transformasi di layanan publik. Seperti di airport dan layanan publik lainnya. VIP launch di airport. Performa jaringan Wi-Fi 5 kurang dapat menggaransi user VIP mendapatkan high quality network experience. Dengan Wi-Fi 6, 100 Mbps di seluruh coverage area, high quality service experience bisa dijamin untuk VIP user dan common user lainnya. Sekarang kita menuju ke airport check-in area. Dengan jaringan Wi-Fi 5, kualitas sinyal di beberapa area sangat rendah. Latensi saat roaming saat sangat tinggi mengakibatkan frame freezing saat mereka melakukan panggilan video ataupun audio. Kebanyakan bahkan sampai harus autentikasi Wi-Fi lagi. Teknologi smart antena dari Huawei yang mengikuti user memperluas area coverage sampai 20%. Huawei Smart Radio menjamin latensi yang sangat rendah, kontinuitas layanan dan uncompromised experience di saat roaming. Menjamin tak ada blind spot dan interupsi layanan pada jaringan di airport check-in hall. Bagaimana dengan launch keberangkatan atau departure hall? Screen untuk advertising dideploy di mana-mana bersamaan dengan lalu-lalang ratusan atau bahkan ribuan penumpang yang terkoneksi Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi 5 yang umumnya dibatasi 4 Mbps sangat mempengaruhi efisiensi update dari iklan-iklan yang ditampilkan, digital signage ataupun semua screen yang dideploy. Dengan Wi-Fi 6, setiap 8K display advertising screen mendapat 100 Mbps bandwidth dan menjamin efisiensi periklanan ataupun signage digital di airport. Bagaimana dengan duty free shop? Label harga elektronik yang menggunakan jaringan IoT menginterferensi satu sama lain dengan jaringan Wi-Fi. Hasilnya, sukses rate dari ISL tersebut lebih rendah dari 70%. Dengan Huawei Wi-Fi 6, Wi-Fi IoT convergence dapat dipenuhi, sehingga interferensi dapat hilang di antara IoT dan Wi-Fi network. Huawei All Wireless Digital Campus merupakan fondasi dari suksesnya transformasi digital dari Huawei sendiri. Tiga SSID worldwide, efisiensi kerjaan naik 30% dan 80% cabling dirilangkan dari jaringan Huawei IT. Jaringan Huawei menghandle 2,8 juta email per hari, 80 ribu conference per hari, 200 ribu lebih warehouse operation per hari yang harus diproses, 600 lebih aplikasi dijalankan di 170 negara, 1 ribu lebih office, digunakan 180 ribu karyawan dengan 400 ribu terminal. Ini membuktikan suksesnya transformasi digital dari Huawei sendiri. Ini sharing dari saya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan let's create new value together with Huawei.